Pratama Arhan harus melewati masa karantina selama beberapa waktu sesuai aturan yang berlaku di Jepang Setelah melalui masa karantina, Pratama Arhan akhirnya tiba di Jepang pada Kamis 17 Maret 2022 Pratama Arhan terpantau menikmati suasana latihan di tim barunya tersebut Selamat datang, saya senang bertemu dengan Anda, tulis Tokyo Verdi Kehadiran Arhan merupakan tambahan kekuatan bagi Tokyo Verdi Tim besutan Taka Fumihori sedang berada di tren positif Saat ini, Tokyo Verdi menempati peringkat ketiga kelas menjilik 2 musim 2022 Tokyo Verdi mampu mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan yang sudah mereka jalani Dengan rincian hasil, 3 kali kemenangan dan 2 kali imbang Di pekan ke-6 Jelik 2, Tokyo Verdi dijadwalkan berjumpa Montedio Yamagata pada Sabtu 26 Maret 2022 Mungkin saja Pratama Arhan akan diberikan kesempatan untuk bermain dalam laga tersebut Tokyo Verdi mendatangkan Pratama Arhan dari PSIS Semarang tanpa biaya transfer Pemain kelahiran Bloro Jawa Tengah itu dikontrak oleh Tokyo Verdi dengan durasi selama 2 musim Di Tokyo Verdi, Pratama Arhan mengenangkan nomor punggung 38 Kehadiran Pratama Arhan juga memberikan dampak positif lain bagi Tokyo Verdi Yaitu dengan meningkatnya popularitas Tokyo Verdi Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengikut Tokyo Verdi di Instagram Yang berkembang pesat setelah transfer Arhan rampung Terpantau follower Tokyo Verdi kini mencapai Rp463.000 Tetap bersama kami di Gojekim Terima kasih telah menonton!